Assalamualaikum guys Jumpa lagi sama aku Zaira Presenter Mugaru yang paling manis Ya gak? Yolah pastinya Nah kali ini aku mau berbagi tips Gimana sih caranya biar kita itu Bisa PD ngonten Aku tulis dulu ya Tips PD Ngonten Nah teman-teman Tips PD ngonten yang pertama Yakni tentukan temanya Misalkan teman-teman mau bikin konten Tentang PDB X-school, review barang Atau lain sebagainya Biar gak lupa aku tulis dulu ya Tentukan Temanya Nah kemudian tips yang kedua Yakni menulis skripnya Karena kalau misalkan kita tidak menulis skripnya Kita tuh bakalan lupa Dan pemilihan katanya menjadi tidak efektif Aku tulis lagi ya Menulis Skrip Nah tips yang ketiga Yakni latihan membaca skripnya Dan hafalkan Karena kalau kita tidak menghafalkan skripnya Kita akan terlihat lupa Selingak-selinguk Dan tidak pintar Nah kalau aku ya teman-teman Di rumah itu latihan sama bunda Jadi aku latihan ngebaca skripnya tuh Berulang kali Biar gak ketelicok Kalau masih ketelicok Aku ulangi sampai 10 kali Kalau masih ketelicok lagi Aku ulangi sampai 50 kali Pokoknya Jangan bosan untuk mengulang ya teman-teman Karena mengulang itu gak bayar Betul gak? Nah kita semua kan pasti pengen terlihat pinter kan? Makanya Jangan bosan untuk mengulang dan latihan Kok ada yang kurang ya? Oh iya Lupa belum aku tulis Aku tulis dulu ya Membaca Dan Hafalkan Gimana? Simple kan? Ternyata yang selama ini bikin rumut itu Karena kita gak tau caranya Makanya Setelah kita tau caranya Cepat-cepat praktekkan Karena Sebuah karya itu Terlahir dari sebuah tindakan Bukan angan-angan Aku Zaira Presenter Mugaru Yang paling manis Mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Mwah Harapannya ke depan tentu Dengan kegiatan gathering seperti ini Kita Keluarga kita Semakin guyup Rukun Karena saya yakin Dengan keluarga yang rukun Keluarga yang harmonis Pasti keharmonisan itu Nanti akan terbawa ke sekolah Jadi Bagaimana atmosfer keluarga itu Bisa kita bawa sampai sekolah Sehingga Suasana hangat Saling peduli Saling mengerti Dan saling support Untuk kemajuan kita Baik secara pribadi Maupun secara kelembagaan Itu bisa kita lakukan bersama-sama Dan Mugaru ini Tidak sekedar tempat kerja Tapi Mugaru ini adalah tempat Untuk meniti jalan ke surga Bersama-sama Halo Sini 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 Ini namanya siapa ini Mbaknya ini Ini namanya siapa Ini adanya Ya Pak Baman Ini acara apa ini Pak Baman Acara Family Gatering Pak Nur SMP Muhammadiyah tiga waru Ini Pak Baman ikut berapa ini Lima Pak Nur Lima Lima Oke Sudah acara apaan? Sudah, alhamdulillah Sangunya sudah? Oh, wak, wakunya ini banyak Wah, wakunya buah ini Nah, ini ada Bu Anggi Bu Anggi ikut berapa? Satu, Pak Kok satu? Eh, suami lagi di luar kota Oke, semangat, Bu Geh? Semangat, ada temennya, Pak Bu Emel ikut berapa? Kita berpasangan, Pak Oh, berpasangan? Iya, Pak Ganda Putri? Nah, ini sudah ada Bu Ani dan Bu Nani Bu Nani ikut berapa? Satu, dua, sama suami Oke Kok coba dua, Bu? Iya, anak-anak akan masuk kerja Oke Bu Ani ikut berapa? Dua Oke, sangunya sudah? Sip? Sangunya enam Udah Dua-dua-duanya Dua-duanya 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 Terima kasih telah menonton 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 Bapak Selamat menonton Terima kasih telah menonton Jadi ini Saya tidak menonton lebih menonton lebih menonton dan Bapak menonton ini terima kasih telah menonton dan dan kita sambung menonton kita sambung menonton dan baru setelah menonton dan terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Pak Arul, jadi acara kita ini adalah acara perkenalan, kita akan memanggil beberapa bapak dan ibu guru, seperti itu Pak Arul betul sekali Pak Nur, memang ada bapak yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang maka tak cinta, kalau tak cinta maka tidak menikah betul sekali, luar biasa, ya sejenak kita lupakan urusan di sekolah Pak Nur ya, urusan perangkat dilupakan seduluh karena yang ngomong perangkatnya juga belum selesai jadi fokus-fokus pada kegiatan family gathering, kalau orang Amerikan bilang gini, motonya learn when you learn, play when you play, jadi belajarlah saat kita belajar dan bermainlah saat kita bermain jadi saat kita belajar itu harus fokus, saat kita belajar Pak Nur, jangan belajar, lalu ingatnya main jadi belajar ya belajar, main ya fokus pada main itu iya, jadi sayang MC itu diajari Pak Arul bapak ibu, tapi bahasa inggrinya Pak Arul saya ngajari beritahu saya untuk Pak Arul tadi Pak Nur diawali dengan menggunakan bahasa Jawa halus sekali, ya memang orang Monogiri dan juga beliau juga mengajar bahasa Jawa, bahasa Jawa, saya mau ngomong bahasa Inggris nanti dikirain sombong oke Pak Arul, ini semakin malam Pak Arul ya, nah ini kita akan memperkenalkan bapak dan ibu guru warga baru di SMP Muhammadiyah Tiga Waru, ada berapa Pak Nur? ada berapa ya? ada, kalau gak salah ada Bu Regita, ada Bu Silvi, ada juga Pak Imron, Ustadz Imron, Ustadz Imron, Pak Yusuf, Pak Yusuf, Pak Akil, Pak Akil, ini ada, ada lagi? ya Mbak Lita, Mbak Lita, jadi ada 6 orang, ada 6 orang, maka ke 6-6 nya Pak Arul, untuk menghemat waktu Pak Arul kita persilahkan untuk ke panggung ya, mari kita panggil Mbak Lita, Pak Akil, Bu Silvi, Pak Yusuf Mokok, maju ke depan ini, Pak Imron ini datang-datang dari Sumatera ini, jauh-jauh dari Sumatera menjadi keluarga besar di SMP Mugaru oke, mohon ke Bapak Ibu, berbahara disini, ini sesuai dengan mata pelajaran yang diampu ini pakai sarung, Pak Ibu ini luar biasa oke, ini yang perlu diperkenalkan apanya, Pak Arul? yang perlu diperkenalkan ya nama lengkap nama, alamat, jangan lupa status ya jangan lupa status, tadi kan Pak Ismono punya dua putri yang masih bujang ini masih bujang semua ini Pak Arul? ya, masih bujang Pak Imron masih bujang Pak Ilse bujang Pak Akil juga ya, ya kita mulai dari Pak Akil oke, monggo Pak Akil baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin perkenalkan diri nama saya Akil Aziz Alfaris saya berasal dari Jawa Barat tepatnya di Kota Bogor kemudian sekarang domisilinya di Krian Sidoarjo untuk status lagi lagi apa Pak Akil? lagi, OTW oh lagi OTW kriteria Pak Arul? ini OTW ini kan pasti ada kriterianya dong oke, satu satu, cantik cantik dua apa buit? bohain udah cantik terus soleha pinter masa pinter masa terus bisa diajak ngobrol iya, kalau di Mugaru ada gak Pak Akil? ada sih oh ada oke sudah saya kira cukup ya oke terima kasih Pak Akil Pak Yusuf, monggo agak ke depan oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dizin perkenalkan nama saya Yusuf Satriano Granto asli saya Wage Sidoarjo terus sama lagi Pak status oh status ya insya Allah OTW juga OTW juga Alhamdulillah sudah ada oh sudah ada Sambun Pak oh Sambun waduh luar biasa luar biasa oke 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 langsung ke Ustadz Imran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum saya memperkenalkan diri saya bolehkah kiranya saya menyampaikan pantun Pak Arum oke oke pergi ke pasar bersama mantan cakep mantan yang cantik terlihat lupawan cakep apa lagi masih ingat salam manis buat bapak ibu sekalian saya disini hendak berkenalan luar biasa masih ada Pak Arum masih ada pagi-pagi pergi ke sekolah cakep jangan lupa beli onde-onde cakep perkenalkan nama saya Imran Pasaribu terus apa lagi saya disini hanya saya disini yang mengadu nasib di Pulau Jawa woi tepuk tangan lagi bapak ibu terus 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 ada lagi tempat tinggalnya saya tinggal di Masjid Al-Ajiz Permatajuanda sedati agung statusnya saya masih jomblo bisa dilintah otw ada pun untuk kriteria kriterianya perlu disebutkan iya iya penting ini penting penting kalau berbicara tentang kriteria Pak Arum kita sebenarnya sudah diberitahu kriteria untuk menjadi pendamping itu ada empat kriteria namun yang paling tepat untuk kita pilih adalah yang pilihan yang terakhir mungkin itu yang menjadi kriteria pendamping hidup saya akhiran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh langsung ke Ustazah Silvi Ibu Silvi dari tadi senyum-senyum saya juga kalau lihat Ibu Silvi dan Bu Ragita Bu Lita ini senyum-senyum saya juga punya pantun ini pantun saya saya tujukan pada yang senyum-senyum tiga orang ini pergi ke cepu beli buku tamu cakep senang hatiku melihat senyumanmu ini Pak Arul gak bahaya tuh Pak Arul aman Pak Arul ya aman coba sekedar pantun coba sekedar pantun Bapak Ibu oke mongga Ustazah sebelumnya terima kasih kepada Pak Arul dan juga Pak Imron karena pantunnya sangat menghibur sekali langsung saja perkenalan nama saya Silvia Riza Umami asli dari Sidoarjo statusnya sudah menikah yang mana Bu suaminya Bu Niko oh oke mungkin bisa oke monggo oke maju atau cukup berdiri oke Pak berdiri ini ini suami dari Bu Silvi Bapak Ibu biar nanti kalau ketemu di jalan kita bisa saling sapa oke mungkin bisa dikenalkan Bapak nama dan lain sebagainya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Farid Al Amin panggilan Farid saya suami atas nama Silvia Riza Umami Ustaz terima kasih aslinya mana Pak asli saya dari Sidoarjo asli waru saya asli waru terima kasih terima kasih oke sambun Bu Silvi oke langsung ke Bu Regita oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Regita Oktinur Maulida saya asli dari Sumeneb Madura oke bisa bahasa Madura bisa bisa coba sedikit aja perkenalan perkenalan pakai bahasa Madura nama nya nyamana kaula Regita Oktinur Maulida kaula dari Sumeneb Mathura status statusnya kalau di KTP belum menikah Pak oh belum menikah belum menikah itu bahasa bahasa Madura nya Pak Bu kita kita akabin oh kita akabin kita akabin baru iya ini berarti belum kabin semua ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih nah sekarang Mbak Lita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Angelita Herrimenanza dipanggil Lita aslinya dari Sukodono Samurjo Sidoarjo kemudian apa lagi Pak Nur status status saya jomblo Pak Nur oh oke otw boten wah ini kalau ini kan masih otw boten Mbak Lita malah belum sama sekali kriteria Mbak Lita juga belum kriterianya yang pertama soleh soleh gak ganteng gak apa-apa itu nomor 4 Pak Nur nomor 4 baru pertama soleh terus pek hati terus tidak sombong rajimanapun gak suka menolong oke terus yang sayang sama sama saya yang sayang sama orang tuanya dan orang tua saya oke lanjut yang pengen perkenalan lebih lanjut bisa WA saya oh betul-betul hanya percanda terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh luar biasa Bapak Ibu beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu Guru yang menjadi warga SMM Muhammad yang baru yang baru oke Matur Subhanuun Pak Gil Pak Yusuf Pak Imran Pak siapa Pak Farid Pak Farid oke Bu Silvi Bu Rekita Mbak Lita oke terima kasih Pak Nur ini kayaknya ada yang kelupaan ini Pak Nur iya siapa tau siapa gak yang belum kita panggil ada Bapak Guru kita yang sudah menikah tapi belum diperkenalkan oh belum diperkenalkan kira-kira siapa Pak Pak yang hadir disini adalah Pak Fahmi beserta istri tercintanya oke beri tepuk tangan Bapak Ibu Pak Fahmi beserta Nyonya Pak Fahmi silahkan Nyonya Fahmi iya Nyonya Fahmi bener-bener baru ya Fahmi oke 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 Pak Fahmi ini seperti Pak Arul beliau ini mengajar bahasa Inggris ini teman saya sahabat saya Timogaru yang mengajar bahasa Inggris Pak Nur oke oke memang pengantin baru itu memang beda Pak Arul jalannya juga beda oke oke terima kasih Pak Nur ini gimana ini gimana ini Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tidak terasa ya sudah beberapa episode saya yang menjadi panitia ini menjadi peserta berkat doa Ibu-Ibu Mugaru ini oke Bapak-Ibu yang di samping saya ini adalah teman saya teman ibadah seumur hidup oke oke Pak Nur Pak Arul ada lagi sudah ya sebenarnya itu warga baru itu banyak ya Pak ada Pak Fauzi itu bahwa saya yang kemarin itu ada Pak Rizal oh iya setelah ini mas setelah ini iya harusnya dipanggil itu ya saya mencari kawan terima kasih Pak Rul sebentar sebentar saya mau tanya dulu mas Mami mas Mami ini manggil istrinya apa ini apa sama dengan saya nanti saya cocokkan oke kalau manggil istrinya apa enggak oh enggak enggak kalau ibu manggil mas Mami siapa manggilnya biasanya yang sih Pak oh yang oh enggak sama dengan saya Pak Rul saya itu kalau manggil istri itu Mami Pak Rul nah istri saya manggil saya itu Papi ini kalau tanggal muda Pak Rul kalau pertengahan itu Papa kalau tanggal tua hei tidak untuk dicontoh iya yang paling bagus yang tanggal muda tadi oke terima kasih mas Mami oke sama-sama Pak Nur terima kasih semuanya oke iya ada Pak Rizal ya Pak Rul ya Pak Rizal Pak Rizal ini ada enggak Pak Rizal Pak Rizal oh ya ini Pak Rizal oh belum 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 oh oh sudah oh iya oke oke berarti sudah semuanya ya Pak Rul Alhamdulillah sudah selesai Pak Nur sudah selesai jadi untuk selanjutnya acara apa Pak Nur nah ini selanjutnya Bapak Ibu di sebelah kanan saya itu sudah ada hadiah jadi ini setiap Bapak Ibu Guru ini akan mendapatkan satu hadiah jadi nanti dimohon satu keluarga ada yang mewakili maju kemudian ngambil lotrenya dan dicocokkan nomernya ini hadiahnya ini mantap-mantap ini Pak Rul yang nomor dua itu mungkin kira-kira kalau itu HP Pak Rul ya ada juga rice cooker itu Pak Nur yang mana Pak Rul oh rice cooker kan gak tahu Pak Nur ya itu kayaknya yang bulat ini rice cooker mini oh iya ini 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 kayaknya rice cooker mini ini ini Pak Rul ini bentuknya seperti apa ini Pak Rul ini TV oh TV iya LED waduh oke bagaimanapun juga ini kan hadiah hiburan Bapak Ibu jadi nanti yang dipanggil ini suami istri Pak Nur ya atau suami perwakilan saja perwakilan perwakilan masing-masing keluarga Pak Rul perwakilan masing-masing keluarga oke bisa dibantu masing-man yang mana yang orang ini oh yang ini umrah oh untung gak kewale jadi nanti perwakilan keluarga maju ke depan lalu diberikan pertanyaan Pak Nur ya oh belum semuanya dulu Pak Rul semuanya dapat satu-satu dulu nanti sesi berikutnya nanti ada pertanyaan Bapak Ibu Pak Rul ini termasuk daftar yang ikut umrah oh Alhamdulillah semoga oke jadi nanti kalau Pak Rul nanti jadi umrah saya manggilnya Pak Rul itu bukan Dedi lagi bukan Pak Rul lagi bukan komandan lagi tapi Ji kalau manggil Pak Rul Ji ayo Ji nanti keliru sama Pak Fawji oke ini perwakilan dari yang abjadnya A dulu oke mas Iban oke oke Pak Rul oke abjadnya A di banggung di banggung oke di banggung saya tak yang menyediakan disini di parul ya monggo Pak Rul coba apa ini Pak di tengah di tengah oh iya ada di tengah di tengah di tengah ada hadiah juga Pak Rul ini persembahan dari pengantin baru yang baru kita perkenalkan tadi Pak Fahmi mas Fahmi oke kipas angin kipas angin nomor nomor 012 012 012 012 buah rice cooker oke sama ini bagus rice cooker mini rice cooker luar biasa kemudian kode mengajar B B Bu Ani Bu Ani Bu Ani ini kira-kira yang cocok apa Pak Rul yang cocok apa Pak Rul Kulkas Kulkas ada ada Kulkasnya Kulkas kecil ini 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 Bu Ani lemari kes empat pintu tidak ada wah ini kayaknya hadiahnya ini ada yang luar biasa susah untuk dikeluarkan Bapak Ibu Kulkas beneran kira-kira apa Bu Ani hadiahnya Bu Ani lemari es empat pintu ditunjukkan ke Bapak Ibu semuanya 014 wuuu dapat ini Bu dapat ini apa ini Bu ya kopi wanger semoga menjemurnya lancar Bungi enggak dijeleng-jeleng itu ini kita panggil berikutnya kalau sudah mengajar C Duhit ini kayaknya yang ini Pak Rul yang kotak ini yang kotak ini Bapak Ibu ini nomor 28 wabut mohon ke Bu Hid wabut ini baru kompor listrik itu Pak Nur nomor berapa Bu Hid ini coba saya buka dulu nomor 016 016 016 mana hadiahnya ini Pak Rul bentuknya kotak tapi lebih kecil Bu Hid kira-kira apa Bu Hid kalau dipegang ini dompet sama duit dompet kayaknya dompet itu Pak Nur oke kalau dia mengajar D Brunani wah kalau Brunani ini kan hobinya masak-masak Pak Rul mungkin ini hadiahnya lebih besar ini iya itu apa yang biasanya buat masak apa buat roti bakar oven yang tengah atau yang pinggir silahkan boleh yang tengah boleh yang pinggir boleh yang bawah yang boleh atas sini ya bismillah bismillah kira-kira apa hadiahnya Bu Nani nomornya 025 025 025 apa hadiahnya ini kecil Pak Rul kecil tapi antep Pak Rul kecil tapi berbobot ini oke dipegang kira-kira apa ini Bu cincin oh cincin 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 10 gram wes oke matur sebahat bunen E nah sekarang E Bunur Bunur ini sukanya nyanyi nyanyi nah berarti apa ini mikrofon atau salon 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 box itu yang kota itu bunur dapat nomor 015 015 015 015 waduh kuliah ini kotak Bunur dan ini lumayan antep Bunur speaker aktif speaker aktif karena Bunur ini suka nyanyi kode F mohon Bapak Ibu F tidak hadir G langsung F F Ali F oh G bu F Isha mawan atau putranya putranya oke karena Pak Ali ini sukanya ngaji kira-kira apa hadiahnya baru hadiahnya Al-Quran Insya Allah oh Al-Quran oke ini lengkap ini hadiahnya ini putranya Pak Ali ini namanya Wildan 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 semester piram semester 2 di Winsa Bapak Ibu nomornya 003 003 wah kayaknya HP ini Pak Nur oh HP oh HP karena sukanya jika iya nah dibuat untuk apa aplikasi Al-Quran itu tapi jangan sampai dibuka untuk aplikasi cari chip ya ya selanjutnya G G kodenya G saya H G oh Pak Arif Pak Arif sekarang Pak Arif siapa yang saya minta istri tercinta saya yang ngambil ya Pak istri saya yang yang ngambil biasanya kan selalu beruntung hobinya Pak Arif ini apa ya saya sesuaikan hadiahnya nanti hobinya Pak Arif bahasa Inggris apa ya yang sesuai kamus 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 oh madu oh sedang olahraga juga Pak Arul berarti butuh madu nomornya 002 002 002 002 oh coba Pak Arul dirasakan Pak Arul apa ini Pak Arul sesuai hobinya kamus kode I Bu Mas Nian enggak ikut G C Bu Ani ini bu Ani nih hobinya Pak Arul Bu Ani nih hobinya unboxing ini nanti coba nanti unboxing suka beli-beli barang baru lewat Shopee lewat Tokopedia oh iya sering unboxing Bu Ani berarti ini saya sesuaikan hadiahnya ini luar biasa ini luar biasa kamera ini ayo coba berapa nomornya 008 008 008 itu mas nah ini 008 nanti di unboxing ya sama bunda nanti di video kan terima kasih terima kasih Bu Ani KL ini Pak Wawan ini Pak Wawan ini hobinya ngetik ngetik cocoknya apa ini laptop 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 hahaha hahaha mari ini nyanyi loruk situ apa apa gimana nggak ya mudah-mudahan ini sesuai dengan hobinya Bapak Ibu saya kalau ketemu Pak Wawan iku kalau nggak ngetik baca kalau nggak ngetik baca berapa Pak Wawan 00 600 009 bener Pak Arul keyboard-keyboard ini nah ini kota ini loh keyboard portable bisa dibawa kemana-mana Pak Wawan KL M M Pak Fahmi Pak Fahmi ini hobinya ini apa hobinya iya sosmed sosmed berarti apa ini saya iPhone 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 siapkan nomornya 024 024 024 mana Pak Nur 024 rice cooker mini udah kembali semakin disayang istri dulu nanti sekarang N N Pak Uben Pak Uben G atau nyonya Pak Uben ini hobinya pucal pucal ya voli olahraga yang cocok itu dikasih hadiah net ada gak atau gawang Pak Rul net bola voli bola pucal sepatu oh iya baseball pak nomornya 001 001 001 wuuhh ini kira-kira ini kira-kira apa ini ya oh oh sepatu iya sepatu 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 pucal m o sekarang o bapak ibu bangga o bu anggi bu anggi hobinya apa apa hobinya bu anggi ini ya masa masa berarti hadiah yang cocok wajan atau panci wajan bu anggi wajan nomornya 004 004 wuhh iki kita menanggi ini untuk satu set pisau setelah o p p p p bu berlin bu berlin oke hobinya ini panah ini panur senengahnya ngitung ngitung berarti dan dia yang paling tepat kalkulator 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 ada mas kalkulator mas ada ya wuih kalkulator kamera menya hati-hati ya siap ya otong antok oke bapak ibu nanti setelah ini selesai nanti ada hadiah-hadiah yang istimewa yang sudah kami siapkan bapak ibu nomornya kosong satu kosong 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 hobinya menghitung hadiahi koyok ngopo wah gaono ya gaono ya kosong 1 kosong ini 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 kalkulator cocok kalkulator konsolator beserta baterainya nah ini wah ini buat menghitung bilang apa makasih selanjutnya P Ki Ki Pak Haris Pak Haris Pak Haris ini hobinya ngaji berarti hadiah yang cocok tasbih tasbih ada tasbih mas tasbih atau kopiah mas kalau tasbih kopiah mudah-mudahan dapat tasbih Pak Haris kosong 1 9 kosong 1 9 wah ini tasbih pak tasbih sama kopiah elastis itu apa tadi apa Ki R Pak Septian ini hobinya melukis melukis nah hadiah yang paling pas kuas pandai melukis segala bentuk bentuk lukisan tapi yang tidak bisa itu melukis masa depan kuas kuas ada mas kuas ini pak ini kuas 021 waduh meleset krayon selanjutnya S S Pak Fauzi ini hobinya pak hobinya adhan berarti yang cocok adhan berarti yang cocok speaker ada speaker kecil masih ada oh di base ketinggalan di base tulisannya ini loh baru tulisannya oh iya tulisannya ini sudah beristri jangan digoda gak ada duitnya wah ini luar peti singar kodani iya soalnya kan dia kan suami suami itu kan selalu usaha untuk membahagiakan istri woy ini kata-kata 031 031 wah ini wireless speaker wireless buat adhan Pak Fauzi oke terus apa Mane T S T T T T T siapa pak Pak Wawan Bu Amal oh U Bu Afifah ini hobinya membuat formula Pak Nur rumus rumus kan membuat rumus terus jangan cocok apa Pak iya jangan cocok apa ini adanya apa ini cocoknya ya buku rumus buku rumus oke itu bu itu bu itu bu itu bu sudah ngeprank pak harul nomor 007 007 ini yang sesuai oh lah ini ini kitab apa ini mas kita rumus kita rumus semangat semangat ngajar impanya bu biar tidak menciptakan rumus sendiri terus apa lagi Pak Rul U V V V Bu Amal apa ini hobinya Pak Rul Bu Amal hobinya ngaji oh ngaji berarti apa ini hadiah yang cocok ini mukena mukena mbak Ayu carikan mukena kita siapkan eh gak ada hubungannya sama ngaji itu kulkas mukena mukena nomornya 026 026 wah pas banget mukena copy copy nah setelah ngaji nanti ngopi copy W W Bu Yusi ini hobinya ngaji juga Pak Rul ngaji eh kodenya kodenya W Minta hadiah apa Bu Yusi Jilbab carikan Jilbab Jilbab oh ada Pak Rul ya ini kotak ini Jilbab ya ini oleh ini nomornya 018 018 nah ini 018 oh pas 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 ini hadiahnya ini mukena bu mau kena yang masih ada bungkusnya bungkusnya premium selanjutnya X wah Ustaz Imron wah ini ngaji baru suaranya sungguh merdu sekali nanti suruh nyanyi aja oke nyanyi 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 lagu dari Melayu itu satu rasa ya Pak Imron ini cocoknya hadiahnya apa Pak Rul istri oh istri langsung dijawab sama Mbak Lita seakan-akan kok tau langsung tau acara tidak mbak Lita yang menawarkan kode 013 013 saya baru selesai ngomong langsung disaut Mbak Lita istri langsung kode nah ini luar biasa selanjutnya W Y Y W Y X Y Y Y Bu Silvi Bu Silvi ini hobinya ngaji juga Pak Rul hadiahnya Pak Rul di Imogaru ini banyak orang yang soleh dan soleh Pak Rul iya betul Pak Rul Pak Rul ini sangat soleh itu yang membuat Mugaru itu semakin berkah nah iya betul Pak Rul 027 027 027 wah ini tepat ini hadiahnya sajadah 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 mereknya gajah duduk terus apa lagi set set bure kita bure kita hobinya ngaji juga Pak Rul ini juga yang membuat Mugaru semakin berkah ini ini hadiahnya ini harus yang berhubungan dengan ngaji ini hadiahnya ini harus yang berhubungan dengan ngaji itu apa itu Pak Nur kemoceng 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 jadi untuk membersihkan debu-debu bisa juga untuk yang belaki murid ini kodenya BK oh BK BK ini Pak Akil hobinya apa ini hobinya bikin puding oh bikin puding berarti hadiah yang cocok panci panci atau mixer teflon teflon kosong 1 7 kosong 1 7 wah tepat hadiahnya Pak sangat bermanfaat Pak Akil oke terus apa lagi Pak kodenya Pak Wawan yang tahu Pak Wawan Pak Wawan siapa lagi Pak Wawan oke sebentar Pak Yusuf ini hobinya apa Pak Wusuf mobil Pak oh mobil berarti hadiahnya apa mobil mobil mainan oh hadiahnya ini loh Pak Arul semprotan mobil oh iya carikan semprotan mobil kan ibu kan ibu kan ibu kan ibu kan ibu kan ibu 029 kan ibu kan ibu itu kan ibu pas bener ini terus Pak Wawan terus siapa lagi Pak Wawan sudah semua TU oh iya TU Mbak Lita dari Mbak Lita dulu silahkan diambil ya terus dibuka sendiri Pak ini wanita yang mandiri Bapak Ibu nah hobinya apa Mbak Lita semuanya hobi saya Pak semuanya hobinya cari suami cari suami oh oh seperangkat alat sholat 034 wah ini pas oke taruh disini dulu oke Mbak Lita selanjutnya Mbak Ayu Mbak Ayu Mbak Ayu Mbak Ayu Mbak Ayu Mbak Ayu ini hobinya ngitung apa Pak kalkulator gampang-gampang ganti kalkulator PC gitu loh Pak setelah selanjutnya setelah ini berapa Mbak Ayu laptop 028 028 laptop wah luar biasa wabut banget mas kopi mas kopi laptop PC Tuan Nur PC PC Mbak Amanda Mbak Amanda Mbak Amanda ini hobinya ngitung juga ini baru hobinya nyanyi Pak oh nyanyi nanti disuruh nyanyi aja oh main film Amanda Manopo Amanda Manopo mas Fian Mbak Amanda jangan bilang mas Fian katanya jalanan itu Amanda Manopo main film katanya kata mas Fian yang akan diambil hadiahnya kalau film itu apa ya kamera kamera kameranya mas dikulung mas 035 035 wow kamera ini lensanya ini mbak oh handicamp oh iya sudah mas Fian mas Hary oh mas Fian dulu oke mas Fian mas Hary mas Hary Pak Eko Pak Eko Pak Boy monggo langsung ke depan mas Fian 030 030 wah oh tablet oh tablet pak Hary oke monggo Pak Hary terus Pak Eko kemudian Pak Boy monggo atau yang mau pak Kili Pak Eko nah monggo mbak Indah sendiri mbak Indah mbak Indah hobinya apa menghitung oh menghitung menjaga hati kalau pak Hary ini dapat palu Pak Nur 020 020 wuuh cocok cocok ini monggo Pak Indah kalau pak Agus ini hobinya tiktokan ini hadiahnya harus hp ini tablet pas 011 011 tablet tablet ini masih ada Pak Boi nomornya 022 022 pak Nur 022 wuuh hp iya nge selanjutnya sudah sudah bapak PDM dan PCM ini dapat hadiah juga Pak Arief Pak Arief Pak Arief dulu monggo Pak Arief mbak bisa mendekat oke oke ngapun iya Pak Arief ini hobinya apa Pak Arief nyanyi oh nyanyi hihihi nyanyi mikrofon iya 900 g 900 nah ini terus ke Pak Ismono Pak Ismono oke langsung ke Pak Ismono oke jih bantuan pak Pak Ismono ini hobinya sepedaan ini touring berarti hadiahnya apa Pak Arief hadiahnya sarung tangan iya sarung tangan sarung tangan tempat minum ini Pak Nur iya tempat minum lontek oke langsung aja Pak oh masih ada masih ada ini saya sesuaikan ini sarung tangan ini mbak battering masih banyak pak hadiahnya pak oke ini CBR CBR udah CBR nomor 05 dan yang akhir ini Pak 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 Swito gak usah diundikan tinggal satu oke ini untuk Pak Wito Bapak Ibu setelah ini itu masih ada beberapa hadiah yang luar biasa tentunya tapi ada kuisnya Pak Arul ya iya ada kuisnya iya mungkin udah langsung dikirim karena itu hadiah yang terakhir jadi Bapak Ibu ini ada beberapa nama yang sudah kami list Pak Arul ya dan ini harus maju beserta pasangannya jadi ini terkait dengan keakrapan dalam dalam rumah tangga rumah tangga komunikasinya bagaimana Pak Arul ya iya kan harta yang paling berharga adalah keluarga luar biasa langsung saja kita panggilkan Pak Arul siapa Pak Arul Pak Wawan Pak Wawan dan Nyonya oke Pak Wawan dan Nyonya kita skip dulu kita skip dulu selanjutnya Bapak Kepala Sekolah Pak Agus Pak Agus dan Nyonya karena ini diurutkan berdasarkan jumlah yang ikut Bapak Ibu keluarganya yang ikut berapa yang paling banyak ini kita persilahkan untuk maju oke oke monggo bu pertanyaannya gampang sama istri aja Nyonya Mawan oke ini pertanyaannya ini sebenarnya simple Pak Arul tapi ini menyangkut apa namanya komunikasi Pak Arul komunikasi oke Pak Nur ini yang diberi pertanyaan siapa Pak Nur Pak Agus apa Pak Agus untuk menebak Nyonya nanti yang akan membenarkan atau menyalahkan Nyonya oke pertanyaannya berapa ukuran sepatu istri Ustadz Agus 38 betul ibu wos luar biasa wos luar biasa luar biasa 38 ternyata betul berarti komunikasinya lancar satu hadiahnya oke hadiahnya terima kasih terima kasih luar biasa Pak Arul sampai ukuran sepatunya hafal selanjutnya yang Pak Wawan tadi sudah belum Pak Eko Pak Eko Pak Eko ini datang kesini berapa berapa orang Pak lima lima oke Pak Eko Pak Eko besertanya masih keluar di skip dulu selanjutnya Pak Ismono selanjutnya Pak Ismono besertanya nah ini yang sudah empat ya oke pertanyaannya kepada Pak Ismono nanti yang betul menyalakan atau menyalakan nyonya ibu pertanyaannya sebutkan alamat lengkap ibu jalan pandean RT13 RW4 Ninaswaru gimana ibu betul betul luar biasa ini dapat hadiah mbak hadiahnya hadiahnya selanjutnya selanjutnya ini ada oh iya Pak Eko dulu Pak Eko samanyonya ini saya tes kekompakan Pak Eko Pak Eko ini susah 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 yang ditanya Pak Eko apa pertanyaannya Pak Eko yang menyalakan atau membetulkan nyonya Pak Eko apa makanan kesukaan istri tau tek tau tek bener betul langsung wah silahkan hadiahnya sejauh ini belum ada yang salah Pak Arul wah eh tadi enggak bohong oh betul tadi bohong Pak Eko sudah kembali Pak Eko belum kembali berarti ini ke Mbak Ani dulu Mbak Ani Mbak Ani beserta suami wah kalau ini pasti enggak bisa Pak Arul pasti enggak bisa ini oh iya Pak Eko dulu beserta Bu Eko mau ke Bu Eko Bu Eko wah ini pasti enggak bisa ini pertanyaannya untuk Pak Eko nanti yang membenarkan atau menyalahkan Ibu siapa Eko nah siapa nama mertua laki-laki dan ibu mertua Pak Eko eh al-mahum Bapak Maksum sama Ibu Nagia gimana ibu luar biasa tepuk tangan Bapak Ibu kalau kalau mertua yang satunya oh enggak enggak bercanda ibu bercanda Pak Arul ini sukanya mancing-mancing wah wah selanjutnya Bapak Ibu Mbak Ani wah ini susah ini pertanyaan ini susah ini Westak jamin enggak bisa bu Ani sudah mengenal Bapak dengan baik ya sudah ya sudah semuanya-semuanya sudah saling cerita kan saya pastikan dulu oke Pak Arul pertanyaannya Pak Arul sebutkan nama sekolah yang sepuluh yang membetulkan Bapak betul dari SD sampai pendidikan terakhir dulu SD mana SD mana SD saya SD SD Kedenggerja SMP Muhammadiyah satu sepanjang SMA nya Tartika kuliahnya di Unitomo betul ini jujur jujur luar biasa sampai sejauh ini masih aman Pak Arul enggak ada yang salah iya Mbak Anini kesini beserta satu keluarga empat orang Pak Arul ya nah ini ada lagi yang banyak lagi ya yang ikut dalam satu keluarga Pak Hari Pak Hari beserta ibu ini pasti lupa Pak Arul pasti lupa pertanyaannya masih ingatkah kapan tanggal pernikahan nyindengan tanggal satu sampai tanggal tiga puluh satu kira-kira berapa Pak Arul tanggal dua lima tanggal dua lima bulan bulannya bulannya nekat salah bulannya Januari sampai Desember kira-kira bulan apa Pak kira-kira habis lebaran berarti bulan sawal masih sawal masih sawal tahunnya Pak Hari tahun gajah tahunnya Pak Hari tahun 2014 2014 gimana betul luar biasa tepuk tangan Pak Arul ingat tanggal nikahnya ya pastilah saya saya Pak Arul coba Pak Arul tanggal berapa Pak Arul saya tanggal dua puluh bulannya dua puluh September masih ngarangi ngarangi loh iya oh iya tahun tahun 2007 gimana mi siapapun nanti yang akan terpilih ya ini adalah bagian dari takdirnya Allah semoga kita juga semakin bersyukur sama Allah subhanahu wa ta'ala amin ya mohon izin kami bacakan saya bersyukur berhormat keputusan kepala SMP Muhammadiyah 3 waru sidarjo nomor 239 garing remawi 4 titik 4 titik au garing cap garing 1 garing 2024 tentang penghargaan umroh pegawai SMP Muhammadiyah 3 waru tahun ajaran 2023 2024 kepala sekolah SMP Muhammadiyah 3 waru kabupaten sidarjo menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan pertama penghargaan umroh pegawai SMP Muhammadiyah 3 waru tahun ajaran 2023 2024 diberikan dengan kriteria 1 telah mengabdi minimal 15 tahun 2 tidak pernah mendapatkan nilai rapat guru atau karyawan di bawah 85 dalam kurun waktu 1 tahun terakhir 3 reward umroh tidak dapat diwakilkan kecuali ada udhursari yang menghalangi untuk bisa beribadah umroh 4 reward umroh tidak bisa diuangkan 5 reward umroh tidak termasuk biaya pengurusan paspor tambahan bagasi dan keperluan berbadi yang lain 6 estimasi pemberangkatan pada bulan September sampai Oktober 2024 kedua reward umroh tahun ajaran 2023 2024 berjumlah 2 pegawai ketiga seluruh biaya dibebankan kepada dana pendapatan sekolah dari mitra sekolah non kantin tahun 2024 keempat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diubah seperlunya Siddharjo 24 Januari 2024 atas nama Kepala SMP Muhammadiyah Tikawaru Agus Widianto Magister Pendidikan NPM 1287105 jadi Bapak Hadirin yang kami garisbawai ini untuk pegawai baik guru maupun karyawan yang sudah mengabdi minimal 15 tahun angka 15 itu adalah angka yang cukup lama maka bagi beliau beliau yang mencapai angka ini bahkan ada yang mendekati bahkan 30 tahun itu adalah pengabdian yang luar biasa maka izinkan sekolah untuk melayani beliau-beliau agar bisa menghadap berziaroh ke Makkatul Mekaromah dan Makkatul Munawara maka mohon izin setelah ini Bapak pimpinan PDM dan Bapak Ismono masing-masing mengambil satu kuping untuk nama yang terpilih jadi dari 10 nama yang masuk setelah kita screening dari kriteria insyaallah muncul 7 nama 7 nama itu nanti yang akan kita undi dan mohon doanya teman-teman tahun depan tahun depan tahun depan ini berlanjut sehingga sekolah menjadi wasilah kita untuk bisa melihat Kaabah lebih dekat amin semoga sebelum kita ambil kuponnya kita bertalbiah bersama-sama biar suasana Kaabah semakin dekat dengan kita mohon izin Pak Rief dengan Faiz Mano bisa buat ke depan nanti sekalian kita panggil yang Bismillah jadi yang kita prioritaskan yang hadir pada malam hari ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim disimpan dulu baik yang pertama kesempatan tahun ini akan berangkat ke Mekah dan Madinah ambil lagi ambil lagi oh Masya Allah belum ambil lagi yang ini yang ini Mas Arif Bismillah Masya Allah saya ikut seneng depannya Lidayatul Umar terima kasih Terima kasih. Oke, sebentar, 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 sebentar. Dengan ucah bismillahirrahmanirrahim, Bu Nani Minda Alhamdulillah Ini semuanya takdirnya Allah ya, semoga yang berangkat semakin bersuka pada Allah dan semoga kita yang lain juga akan diberikan jalan-jalan yang lain untuk bisa berziarah Kemakatul Mekarra Mahmadi Natul Munawara Oke, mohon izin Bu Hidayah sama Bu Nani bisa Maju ke depan Kemang ke depan Sudah bagus? Sebentar, 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 sebentar Oke, monggo binara, Bu Hid merapat Oke, agak ketengah mungkin Jadi saya membayangkan ya, Pak Yudi juga ikat senang Semoga beliau-beliau yang sudah dipilih oleh Allah Jadi dengan cara apapun kita berangkat ke Mekah dan Madinah Kita adalah tamunya Allah Cara yang dipilih adalah caranya Allah Semoga beliau-beliau juga semakin dekat dan akrab dengan Allah SWT Oke Perlu difoto Mohon izin teman-teman nanti bergantian Mendoakan dan mengucapkan selamat untuk teman kita yang terpilih pada tahun ini Monggo dari meja ini kemudian urut belakang Monggo Mendoakan dan mengucapkan selamat menikmati Monggo dari meja ini kemudian Khusus panjang boleh Khusus panjang boleh Ini saya juga terharu Pak Guzini Aku keren Pak Idi Apa? Oke, saya terbayang Pak Idi Khusus panjang Kam Khusus panjang Bukannya Bukannya objet sat ek Bukannya yang вот ? Bukannya Bukannya sementang Selamat Ibu Selamat Ibu Selamat sihat 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 Selamat sehat 12 turun jadi sepuluh bukan sepuluh kecil-kecil dua itu gugur dirapot satu kan ndak hadir Mbak Ani sama Pak Nur satu di perangkat pas awal itu ya enggak apa-apa adanya enggak kita lampirkan nanti yang 7-5 berarti lima nanti ikut kembian lagi iya iya terus jadi oke yang belum terus yang gak dapatkan nanti tahun depan kan jundi lagi Tuhin selamat Bu Nani selamat Bu Nani Oke jadi Bapak Ibu tentunya tangisan pada malam hari ini adalah tangisan yang bahagia ya siapapun orangnya pasti mendambakan untuk pergi ke rumah Allah dan seperti yang disampaikan dan Bapak Kepala Sekolah harapan kita semuanya di tahun depan kita bisa kembali lagi ke acara seperti ini walaupun nanti mungkin tempatnya berbeda dan akan ada yang berangkat lagi Oke selamat saya ucapkan kepada Bu Hid dan Bu Nani saya juga ikut Bahagia bahagia Nanti tolong sampai sana saya didoakan Bu Hid titip Bu Nani khusus bagi saya supaya saya lebih baik lagi supaya awet muda Bapak Ibu acara demi acara pada malam hari ini sudah kita lalui bersama dan kita tadi sudah menyaksikan bersama ada dua guru yang terpilih Bu Nani berapa tahun di Mugaru? tiga puluh tahun tiga puluh tahun tiga puluh tahun bu Hid berapa bu Hid? sembilan tiga berarti sampai sekarang? tiga satu tiga satu waduh luar biasa pengabdian yang luar biasa Bapak Ibu mulai dari sekolah belum apa-apa saya masuk itu 2006 Bapak Ibu itu masih tiga kelas dan itu masih ada TK, SD, SMP itu masih sering banjir bagaimana dengan beliaunya? tahun segitu sudah masuk luar biasa kalau ngomong-ngomong tentang keikhlasan tentang pengabdian memang luar biasa tiga puluh dan tiga puluh satu tahun ini memang waktu yang luar biasa tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu oke acara demi acara sudah kita lalui bersama dan tentunya kita sudah pengen istirahat Bapak Ibu sudah capek tapi sebelumnya nanti ada sesi foto bersama kita akhiri acara kita ini dengan membaca hamdallah dan kafarutul masjilis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma wabihamdika asyadu ala ilaha ila anta astagfiruqa wa atubu ilaih kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh family gathering yang di ya apa diadakan oleh kepala sekolah SMP Muhammadiyah Tiga Waruni sangat sangat perspektif dan perlu kita dukung saya sebagai pimpinan jabang karena apa kita saling mengenal bukan kepada guru-guru dan ibu guru saja bapak guru saja tetapi seluruh keluarga ini lebih saling kenal mengenal ya sehingga apa sehingga semua pimpinan jabang dan semua guru-guru itu saling mengenal oh ini anak-anaknya guru-guru sehingga apa sehingga kekeluargaan kita itu oh lebih baik ya karena apa semua saling mengenal kegiatan ini perlu kita tingkatkan perlu kita laksanakan ya tiap tahun sehingga apa sehingga pertemuan keluarga ini saling mengenal dan berlanjut ya berlanjut sehingga tidak hanya di sekolah saja yang yang apa kita laksanakan tetapi kita melaksanakan secara kekeluargaan dengan kekeluargaan kekeluargaan demikian kurang lebihnya saya sebagai pimpinan cabang Muhammadiyawaru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami ucapkan kepada Panitia Femket SMP Muhammadiyatigawaru kami sangat berkesan untuk terutama di puncak acara tadi malam dimana kita sangat terharu momennya puncaknya yaitu ketika ada semacam riwet kepada teman-teman senior kami dan bersyukur itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan juga momen-momen berkumpul ini mendekatkan kita dengan keluarga besar SMP Mugaru begitu jadi semoga ini tidak hanya sekarang kedepannya menjadi agenda rutin bagi keluarga besar SMP Muhammadiyatigawaru Alhamdulillah untuk kegiatan Family Gathering pada tahun ini luar biasa dan untuk tempat wisata yang menjadi tujuan juga luar biasa menyenangkan cocok untuk anak-anak dan juga orang tua kemudian di penginapannya atau di hotelnya juga luar biasa dari kamarnya kemudian suguhannya terkait dengan makanan tempat untuk berkumpul dan kolam renangnya luas juga ada dua kolam renang untuk anak-anak dan juga dewasa jadi ini sangat bagus sekali untuk kegiatan Family Gathering pada tahun ini terima kasih untuk Family Gathering di tahun ini sangat seru karena di tahun kemarin saya sendiri sekarang sudah sama keluarga dan ini anak kecil saya jadi Family Gathering di tahun ini sangat seru dan sangat berkesan dan kegiatannya juga seru-seru semoga di tahun depan lebih baik lagi amin terima kasih Alhamdulillah Pak Nur Family Gathering tahun ini luar biasa bahkan Ya Allah di luar pikiran kita ya Ayah karena saya sangat senang sekali dan berterima kasih kepada terutama Allah SWT yang kedua sama PCM Waru dan Mugaru yang telah membesarkan saya mulai saya dari masuk Mugaru masih S1 ya Pak Nur sampai bisa dibesarkan menjadi S2 bahkan sampai saya bisa dibawa ke Baitullah itu sungguh-sungguh luar biasa dan bukan yang yang nggak bisa sampaikan dengan kata-kata gitu Pak Nur untuk tanggapannya Alhamdulillah sangat memuaskan Pak Nur kegiatan Family Gathering SMP Muhammad Yati Gawaru kali ini ya sangat asik sekali kita bisa berkumpul dengan keluarga besar SMP Muhammad Yati Gawaru dengan kita berkumpul itu bertambah silaturahminya bertambah kuat kerekatan kita bersaudara semoga bisa menimbulkan ukhwah Islamiyah yang sangat bagus diantara kita keluarga Family Gathering tahun ini itu yang bikin kami sempat terharu adalah film apa namanya Puncak tadi malam itu yang ada umroh jadi ada hadiah umrohnya ada nah itu yang bikin terharu itu saja sih jadi kayak Gathering kali ini tuh lebih berkah gitu untuk semuanya untuk keluarga baik untuk keluarga besar Mugaru juga sukses buat Mugaru Alhamdulillah ya terima kasih untuk waktunya jadi tanggapan saya tentang Family Gathering tahun ini luar biasa ya jadi banyak perubahan dari 2 tahun yang lalu di Jogja meskipun tahun ini kemalang tapi Insya Allah makin seru tahun ini jadi kita makin punya banyak keluarga makin kenal satu sama lain acaranya juga makin seru terima kasih Alhamdulillah telah disanakan Family Gathering keluarga besar SMP Muhammadiyah Tiga Waru semoga keakrapan dalam menjalankan tugas bisa terjalin antara seluruh struktur sekolahan sehingga bisa membuat SMP Muhammadiyah Waru semakin maju dan berkemajuan diharapkan tahun depan bisa mengadakan acara seperti lagi untuk keakrapan terima kasih Pak Nur atas waktunya tanggapan saya untuk Family Gathering saat ini sangat luar biasa Mugaru sangat luar biasa sudah memberikan bonus kepada kita semua yang selama ini kita sudah mengajar di Mugaru terus sekarang kita dikasih kesempatan untuk refreshing bersama keluarga kita dan Alhamdulillah di refreshing ini semuanya sangat bahagia Pak Nur karena kita dikasih fasilitas yang lebih yang mungkin selama ini kadang kayak saya ini ya nggak pernah lah di hotel yang semewa ini jadi kita bisa merasakan senang bersama teman-teman bisa kenal satu sama lain keluarga dari mulai dari keluarga Bapak Kepala Sekolah sampai guru dan karyawan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk tanggapan saya pada family gathering tahun ini yang pertama satu Alhamdulillah berjalan dengan cukup baik dan mengesankan kegiatannya bertambah wilayah tujuannya juga bertambah fasilitas hotelnya juga tetap dijaga mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya family gathering makin hari makin menarik terutama pembagian undian umrohnya begitu baik untuk tanggapan saya mengenai famgate di tahun 2024 ini bosannya keluarganya dapat kegiatannya asik-asik terus sama kompak selalu semoga nanti di tahun-tahun selanjutnya akan ada keluarga baru dan tetap menjalin harmonis antara sesama keluarga di Mugaru terima kasih Bismillah Alhamdulillah begitu bersyukur ya karena di kesempatan family gathering ini kita bisa saling berkenalan satu sama lain yang semoga dengan kegiatan ini bisa mempererat silatur rahim kita bersama family gathering ini tahun ini sangat tidak memperkenalkan 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 family gathering ini tahun ini sangat baik dan saya mempunyai banyak pengalaman ketika saya memperkenalkan family gathering dan malam ini saya mempunyai pengalaman yang memperkenalkan saya memperkenalkan family gathering dan saya menjadi MC dan saya mengatakan Mr. Norianto untuk menjadi Master of Ceremoni di family gathering dan saya berharap family gathering tahun ini akan lebih baik dari sebelumnya kita akan memperkenalkan banyak pengalaman dan tentu saja kita akan sangat menyenangkan dan family gathering tahun ini akan memperkenalkan memperkenalkan dan saya berharap semua keluarga besar SMP Mugaru akan memperkenalkan family gathering tahun ini terima kasih Alhamdulillah Pak Nur FemGate tahun ini yang dulunya putera putrinya bapak ibu guru masih kecil-kecil sekarang sudah besar-besar contohnya putra saya dengan putranya Pak Ali sekarang sudah sama-sama kuliah dan putranya Pak Nur sendiri sudah ada yang kuliah dan mau keluar yang nomor 2 mau kuliah juga jadi keakrapan semakin meningkat apa seru kemudian tidak terasa saya sendiri juga sudah 31 tahun di Mugaru jadi suasana keakrapan ini semakin semakin menyenangkan Pak Nur FemGate tahun ini apalagi kemarin ada yang akan diberangkatkan umroh ada tanda penghargaan dari sekolah sangat menyenangkan Pak Nur oke terima kasih atas waktunya tanggapan saya tentang family gathering tahun ini Masya Allah luar biasa semakin kompak semakin kekeluargaannya semakin harmonis dan untuk ke depannya semoga tambah klop lagi tambah harmonis lagi hadiahnya semakin meriah lagi Alhamdulillah tahun ini ada hadiah umroh yang didapatkan oleh Bu Hidayah dan Bu Nani Masya Allah Barokallah Mugaru jaya selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bahwa SMP Muhammadiyah Tiga Waru sebagaimana yang kita ketahui bersama pada malam hari kemarin itu telah mengadakan acara pertemuan antara guru kepala sekolah karyawan pimpinan Muhammadiyah beserta keluarganya sehingga hal itu bisa menambah keakrapan antar mereka dengan adanya family gathering ini maka kita semakin lama semakin tahu dan semakin akrab saya sendiri sangat bangga sekali karena saya yang ikut membidangi ikut membidani berdirinya SMP Muhammadiyah ini itu merasa bangga karena saya nggak menduga kalau sekolah Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1976 itu saat ini sudah bisa berbuat banyak sehingga bisa melaksanakan hal-hal yang wajib maupun yang bukan wajib termasuk diantaranya kali ini bisa menyediakan dua tiket untuk umroh yang saat ini baru mampu untuk dua orang anggota yang ada saya berharap mudah-mudahan untuk tahun-tahun berikutnya hal itu bisa di perbanyak sehingga nantinya semua warga mugaru itu bisa melaksanakan ibadah umroh semuanya saya kira itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan family gathering kali ini itu bisa dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya saya kira begitu saja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih